Sumber daya dan distribusi akan menjadi tantangan bagi pelaksanaan program Makan Siang Gratis yang menjadi program kegulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden World Press terpilih, Gibran Rakabumi Meraka. Hal itu yang coba dipecahkan dengan menggandeng dosen dan bekan di Universitas Liponagoro Undik, agar pelaksanaan program Makan Siang Gratis nantinya bisa berjalan lancar. Dawan penasehatikan yang Prabowo Gibran Jawa Tengah itu menambahkan, Jika sudah terpecahkan, maka hal tersebut akan dilaporkan ke Prabowo. Hal itu diharapkan bisa dijalankan dengan skala kecil untuk implementasinya sebelum nantinya diterapkan di seluruh Indonesia. Kajian itu lanjutnya merupakan inisiatif dirinya untuk membantu kerja pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya, khususnya dalam menjalankan program Makan Siang Gratis yang diharapkan bisa langsung berjalan di 100 hari pertama pemerintahan yang baru nantinya.